Mamah yang berusia 61 tahun tadinya dijadwalkan untuk berangkat haji pada tahun 2020 lalu, namun tertunda akibat pandemi corona. Dan kini harus tertunda lagi berdasarkan surat keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan haji yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni kemarin. Keputusan itu membuat ibu dua anak dan lima cucu ini kecewa, namun tetap menerimanya dengan lapang dada. Berdasarkan data Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Barat, jumlah calon haji di Jawa Barat berjumlah lebih dari 744 ribu orang. Sementara kuota haji berjumlah hampir 38 ribu orang. Sehingga rata-rata masa tunggu calon haji adalah 20 tahun. Dalam pembatalan keberangkatan haji kali ini, calon jemaah diberi kebebasan untuk dapat mengambil uang pelunasan yang jumlahnya sekitar 16 juta rupiah tanpa mengubah nomor antrian. Prosedur pengajuan pengambilan uang pelunasan dilakukan melalui kantor wilayah agama, kabupaten atau kota tempat tinggal calon haji. Pihak Biro Perjualanan Haji, juga kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH, ikut terdampak dari adanya keputusan pembatalan keberangkatan haji pada tahun 2021 ini. Namun mereka masih berharap ke depannya masih ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya mengenai izin umroh dan kepastian kuota. Saudara-saudara kita yang gagal berangkat haji, kalau umrohnya dibuka dan mempunyai reji mudah-mudahan ya, kita berdoa, dia kerinduannya bisa terobati. Melalui pihak terkait, saya kira pemerintah diharapkan lebih proaktif lagi agar kita bisa lebih cepat mendapatkan kepastian dan tentu harapannya kita diberi kuota. Data Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Barat menyebutkan bahwa ada sekitar 2.000 orang dari jumlah calon haji yang mengundurkan diri. Namun hingga Jumat sore, pengunduran diri itu belum ada yang disebabkan karena Surat Keputusan Pembatalan Keberangkatan Haji 2021.